Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi disini kali ini kita bakal nyoba imui 12 untuk asus max pro m2 ya tapi ini di port langsung dari max pro m1 tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai dari booting ya selamat menikmati disini bootingnya masih berbaca apa bertulisan jetpon max pro m1 ya seperti saya bilang tadi, ini di port dari port pro m1 dan disini dapat waktu 43 detik cepat sekali ini adalah remue tercepat yang pernah saya lihat bootingnya sekarang mari kita lihat aplikasi apa aja yang sudah terinstall di room ini ya ya pertama ada plus store, gallery, google dan alat untuk xiaomi nya itu ada telequarter, perform layar, masukkan kompas, kontak, ini kayaknya ini nggak ada mirai mode, ada radio juga disini tapi nggak ada browser oke disini masih imbi 12 jadi status bar kiri dan kanan antara notifikasi sama apa masih disatukan ini setelannya kita lihat fitur apa yang dibawa disini ada poneksi dan berbagi oh ini hotspot nya bisa di sharing ya jadi kalau wipe itu bisa kita sharing pakai F ini ini tema tampilan disini rompong ini font nya ya bisa diganti disini ada list animator jadi animasinya bisa dibubah-ubah ya oke tidak ada apa yang baru oh ini ada sistem besar rangkap dalam PR besar kontrol notifikasi mode layar penuh screen shaper oh ini bisa dibuat screen shaper jarang dapat sih screen time nya itu kita cari lagi apa ada fitur baru yang dibawa kita ke fitur spesial dan disini cuma ada game turbo kota alat jendela masih biasa nah ini satu fitur yang aneh nggak ngerti gunanya tentu apa durasi layar apa kalau kita setel bisa nentukan durasi layarnya gitu kebatas tujuh kali oke kita coba kameranya dan disini cukup lebih bagus ya dari pada kamera bawaan oke sebelum kita mulai tes anturunya kita coba dulu periksa berapa persen baterai nya kita cek di baterai yang performa ini 84% nah sekarang kita coba antutunya kita skip aja seperti biasa oke dapat 141 ribu ya rendah sih nggak setinggi biasanya sekarang sekarang kayak mana dengan trollingnya ya baik kita akan mulai trollingnya kita perhatikan dulu dalam satu menit pertama disini performanya dapat 14 tiba-tiba langsung turun coi di 121 kita lihat lagi sampai satu menit gimana keadaannya waduh belum ada satu menit udah para kali trollingnya setiap 80-an udah hilang 70-an ya sekarang mulai naik lagi baik kita skip dan kita lihat 15 menit yang akan datang kayak mana oke disini terlalu banyak trolling setelah 10 menit bisa turun sampai 72 disini saya nggak yakin bisa main game berat apa enggak tapi kita bakal cobain Mobile Legends aja apa akan separah seperti dilihat sistemnya dan disini panasnya lumayan naik suhu baterai sampai 44 derajat dan kita juga bakal lihat sisa baterai oke sisi tinggal 75 dari 83 83% lumayan hemat sih menurut saya gimana base 8% setelah setengah jam ya nyobai antutu sama trollingnya tadi ya jadi kita langsung aja ke gamenya oke ternyata tidak separah yang saya pikirkan dan ini grafiknya rata kanan lancar aja oke ternyata tapi kayak mana kalau dalam musuh tapi saya kurang nyaman mainnya kayak gini apa yang ngeliat HPnya tapi disini lancar aja gak terjadi masalah trolling kayak mana gitu apa karena gamenya cuman mau bagi nih waduh hati oke kayak mana kalau kita coba langsung di HPnya dengan perekam bawaan Xiaomi nya ya ya maaf sekali saya nggak bisa nunjukkan video waktu saya bermain langsung dari HPnya dan rekam langsung dari HP karena nge crash tadi dan gak bisa saya ambil lagi videonya susah ya sebenarnya saya mau ngerekam lagi cuman ini udah hari ketiga saya buat videonya ini dan ini pemakaian baterainya jadi saya main tapi cukup hemat lah masih digalung 54% oh iya film ini punya masalah setelah ketika saya install dia nge apanya aplikasi Google semua nge crash gak bisa dipakai layanan Google nya gak tau kenapa oke jadi inilah muni 12 di asus micro m2 ya selebih dan kurangnya saya minta maaf bye bye ya selebih